Intro Halo, selamat datang di praktikum ilmu kurtana Kali ini kita akan menghitung kesalahan kolimasi dan kesalahan indeks Jadi, setiap alat T0 maupun T2 memiliki kesalahan secara teknis, secara mekanis Setiap alat memiliki kesalahan Nah, kita harus tahu besarnya kesalahan tiap-tiap alat Kesalahan kolimasi maupun indeks Cara menghitungnya adalah sebagai berikut Nah, ini nanti botong Pertama, pastikan alat T2 atau T0 itu sudah centring dulu Jadi, si alat ini sudah berdiri tegak di atas titik PM Ini sudah saya pastikan sudah centring Nah, ini berarti Nah, niveunya mata sapi sudah masuk Ini alat sudah berdiri tegak Lurus dengan PM Oke, balik ke sana Oke, kalau sudah center Sudah tepat di atas PM Kita pasang dulu targetnya pakai unting-unting Nanti, nanti ambil sampai sana Targetnya di sana Targetnya di sana Sudah ada unting-untingnya Lalu kita bidik dengan T2 ini Pertama, pastikan si target masuk ke dalam fisir Fisir itu di atas teropong Oke, kita bidik dulu Lalu kunci, lalu ditepatkan di tanda yang mudah kita tandain Nah, posisi ini sudah si target sudah ke bidik di tengah-tengah teropong Nah, sekarang kita tinggal baca Bacahan sudut horizontal dan vertikal Tapi yang mode biasa Yang mode biasa, tandanya Yang mode biasa, tandanya Berarti si sudut vertikal dalam range 0-180 derajat Kalau luar biasa 181-360 derajat Kalau gampangnya sih Pemutarnya Kalau pemutar horizontalnya di depan kita Itu artinya Dia Tembakan biasa Oke, kalau sudah Dibidik sudah masuk tadi Sekarang kita baca Kita baca nilai horizontalnya Kalau ini posisinya kayak gini Berarti horizontal yang dibaca Kalau posisinya gini Ini vertikal Tempat pembacaannya ada di sini Yang ini Nah, ketika posisi ini horizontal Dan yang dibaca di sini Untuk menerangi ini Di sini kan Kalau langsung di sini gelap Ini harus di Nah Ini harus dimasukin cahaya Biasanya kalau gampang Banyak cahaya matahari Pakai cahaya matahari Cuma kalau Agak Agak gelap Suasananya Kita pakai Center Ataupun flash HP Ini untuk yang Pembacaan Sudut horizontal Kalau yang vertikal Di atas ini Tapi jangan lupa Jangan lupa ini dipindah dulu Nah ini berarti Posisinya sudah vertikal Ini tinggal dipantulkan Yang mana Rasanya Oke Itu tadi ya Jadi Mode Mode horizontal Tadi sudah dijelasin Yang di sinarin mana Yang vertikal juga Nanti tinggal dibaca di sini Nah Pembacaannya Dilakukan dua kali Tiap mode Jadi misal Sekarang horizontal Horizontal kita catat Nanti hasil Bacaannya berapa Lalu nanti kita Buka lagi Putar 360 derajat Bijik lagi Kita baca lagi Jadi nanti Sudut horizontal Kita dapatkan Dua Pembacaan Vertikal juga gitu Setelah Di mode biasa Selesai Baru lanjut ke mode Luar biasa Luar biasa Caranya juga Sama Tapi ini dibuka dulu Teropongnya Di balik Oke Tetap dibidik Di titik yang sama Nah kalau sudah Tepat di titik yang tadi Lalu kita ulangi Baca Horizontal Maupun vertikalnya Jangan lupa dua kali Sarannya Seperti tadi Putar 360 derajat Lalu bidik ke tempat yang sama Nah sudah berarti Sudah ada Di mode biasa Dua sudut horizontal Dan vertical Di mode luar biasa Dua sudut horizontal Dan vertical Untuk Untuk pengolongan datanya Nanti kita akan lanjutkan Di Kelas See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.